Dana desa itu saya sudah selalu tekankan. Peragasan yang disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat mengetahui adanya penahanan Kepala Desa Hutabohu oleh petugas kejaksaan negeri Limboto karena diduga melakukan penyelenggan dana desa hingga merugikan negara ratusan juta rupiah. Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa Hutabohu ini akan segera dilakukan mengingat pelayanan pemerintahan di desa tersebut harus tetap berjalan. Pengawasan kita dari pemerintah daerah sangat kuat, bahkan kita melakukan pemberhentian. Dan ini menjadi warning, menjadi efek jerab bagi Kepala-Kepala Desa lah. Janganlah gunakan dana itu untuk kepentingan pribadi. Itu saya kira. Untuk posisi Kepala Desa Hutabohu sendiri gimana? Saya akan melaksanakan PLT, sementara melaksanakan PLT agar supaya proses pembangunan usaha berjalan. Sementara itu Nelsor menambahkan selama ini pemerintah daerah terus menekan aparat desanya agar tidak menyelagunakan anggaran dana desa. Bahkan terus melakukan pendampingan terkait penggunaan dana desa dengan menurunkan BPK dan juga inspektorat. Namun Nelsor sangat menyayangkan hingga saat ini masih saja ditemukan Kepala Desa yang melakukan penyelenggan dana desa. Hingga saat ini pun tercatat sudah tiga Kepala Desa yang diduga menyalahgunakan anggaran miliaran rupiah tersebut. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartagan.